Pasukan Hezbollah dari Lebanon meluncurkan rentetan serangan ke sejumlah situs militer Israel pada Jumat 16 Agustus 2024. Di antaranya, Hezbollah menyerang bangker pasukan pertahanan Israel atau DF yang berada di Birgit Risa. Dalam operasinya itu, Hezbollah mengaku bahwa senjata berpemandunya berhasil menyusup ke dalam bangker persembunyian Zionis. Senjata itu pun diklaim menyerang kumpulan tentara yang ada di dalamnya secara langsung. Ibas operasi tersebut, sejumlah tentara dilaporkan tewas dan terluka. Selain bangker Zionis, Hezbollah juga membombardir penempatan tentara Israel di sekitar Barang Metad dan Jal Aldir di hari yang sama. Dua serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diumumkan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Menurut Hezbollah, rentetan serangan ke situs militer Zionis itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Termasuk pula sebagai balasan atau serangan Israel di desa-desa dan rumah-rumah di Lebanon. Menurut Hezbollah, rentetan serangan Israel di sekitar Barang Metad dan Jalad dan Jalad dan Jalad dan Jalad. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.